Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Muhammad Naufal Baiklah saya pertama-tama ucapkan terima kasih kepada Anak-anak saya Kelas 12 SNK YSB Cipuaya Yang seringkan tugasnya Tugas apa? Tugas mata pelajaran baca tulis Quran Atau beli diskat BTQ saya ucapkan Dan saya berikan apresiasi Buat anak-anak yang sudah mengirimkan tugas Walaupun di zaman pandemi seperti ini Oke yang kedua saya akan mengoreksi Dan memberikan sedikit contoh Tentang bacaan Quran Surat Al-Insiroh dari ayat 1 sampai ayat 8 Kita buka saja ya Karena Membaca Al-Quran itu harus diberikan contoh Bagaimana cara mengharjul huruf tempat keluarnya huruf Yang kemudian Yang kedua Tajwid Al-Quran dan Nada A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Al-Nasirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Fa'innama'al-usri yusra Inna ma'al usri yusra Fa'idha faraghta fansab Wa ila rabbika farghab Sadaqallahul azim Oke baiklah kita terangkan dulu sambil mengoreksi karena banyak bacaan yang panjang pendeknya belum benar Contoh ada yang baca seperti ini Alam nasyarah lekasodorok Padahal itu gak ada alif Kemudian ada yang baca Sin Sa sama Fa Sa kecil kan kayak gini Fa' Fa' Nah lidahnya keluar sedikit Fa' Paling kecil Fa' Kalau yang sin sedang nengir Sa' Bis Bis Kalau alam nasyarah Ini sinnya sin besar Artinya lebih maaf-maaf ya Monyong gitu keluar Bibirnya agak maju Sha' Sha' Seperti kita Menggebah ayam Sha' Sha' Nah seperti itu Jadi jangan sungkan-sungkan Kalau baca Quran emang seperti itu ya Alam nasyarah Kemudian ada harus juga dibedakan Karena di bahasa Arab itu beda huruf beda arti Contoh akhlak sama ahlak Akhlak lakuan Ahlak hancuran Alim sama alim Alim orang yang berilmu Alim itu adab yang sangat pedih Nah itu beda arti Alam Alam Nasyarah Ha' Ada ha' Ada ha' 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 Kalau yang bagus Ha' Ha' Kecil Seperti itu Kalau ha' Huruf halki ada di sini Kemudian ada Selain fa' Sa' Sha' Ada lagi Yang sulit diucapkan Yaitu huruf So' Gimana Mengucapkannya Ibaratkan Ibaratkan Menegur Jangan berisik So' 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 Gigi depan ke bibir Bawah ya Nyambung So' Kita gak bisa Kalau misalkan Mau nyebutin So' Gigi depan gak Nyambung ke bibir bawah Misalkan Ho' 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 Gak bisa Tapi harus So' So' Alam Nashorah Laka Sodrok Sod Sodrok Huruf K Bukan huruf Kop Ya Ada Ada K Ada Kop Kop Ko' Kalau ko' Itu ada Bantulannya Ko' Ko' Bukan Sodroko Bukan gitu Tapi K K Itu Hames Seperti huruf Ta' Ta' Ka' Ada Hames-hamesnya Lemes lah Sodrok Bahwa Babo' No' No' Nah Nun mati Bertemu dengan Ka' Nun mati Bertemu dengan Ka' Itu Ikhfa Ab'ad Arti Ikhfa kebedaan ada dua huruf lagi yang sama cermat apanya eh seolah-olah sama tapi sebenarnya beda huruf Ja kecil Ja Ja kecil dan Zai kalau Ja kecil enggak ada sesnya enggak ada Z Z nya Ja 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 Aba Tafak Gak Nah kalau ini dadaro za 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 jaja jaja jelas berbeda di sini ada angkawizrok nah itu Zai besar yang paling fatal di sini ada ledi angkok jojohrok ada yang baca seperti itu angkok jojohrok seolah-olah sama padahal beda ya ada zho nya zho yang kayak gini titik boh itu biasa boh 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 ada yang pakai pacul ada yang pakai gagang dohnya seperti huruf po nah doh disitu itu beda ya angkobo zhohrok zhohrok jadi harus bedakan kalau yang pacul itu ada angin yang keluar angkobo zhohrok kemudian kesananya warofa nalakadzikrok biasa fa in nama al-usri usro ini suka berbelit ya ada in nama al-usri usro ada in nama al-usri usro bulat belit usri usro dulu baru usri usro bukan usri usro dulu baru usri usro itu suka belat belit hafalannya kelihatan di video fa iza farogta falsob wa ila rabbika fargob farogta khurup 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 itu seperti khu abatafaja ha khu ada serak-seraknya khu 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 yang tepatnya keluarnya di tenggorokan atau bisa disebut khu khu haloti hamjah ha Inha agin kho 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 itu sama komo nah seperti itu urayan singkatnya mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan langsung perbaikan semoga manfaat karena bacaan Al quran ini kalau gak pakai ilmu tajwid dosa dan hukum ilmu tajwid itu sendiri fardu kifaya sakotol kharaju anfi'lil baqi kalau baca Qurannya fardu a'in pakai ilmu tajwid layas kutul kharaju anfi'lil baqi artinya tidak bebas dosa seseorang kalau baca Qur'an gak pakai tajwid artinya dosa kalau gak pakai tajwid makanya SMKSP mengadakan mata pelajaran baca tulis Al-Quran oke demikian pembacaannya mudah-mudahan dimengerti dan bermanfaat buat kita semua terima kasih akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati